merintisnya ini dari tahun 2003 mas enjah dari usaha kecil-kecilan dari warung kecil-kecilan dulu ya sekitar habis 1 kilo sampai 5 kilo dulu pertama mas enggak awal-awalnya kan ntar coba-coba dulu ini begini pak ini proses merebus pak ya ya proses masaknya kok kayak gini pak ya ya nanti kan diracang lagi kalau udah masak turunin secara racang lagi mau dibuka satu-satu enggak ada yang bulet-bulet gitu pak ya oh yang bulet tadi tadi kan buletan dulu baru nanti setengah matang diracang begini direbus sampai matang begini ini udah tahap kedua adonan dulu dari adonan itu bulet dulu dimasak dimasak itu sekitar 15 menit lah setelah itu kan diambil diracang begini masuk lagi 5 menit bahannya dari pati sama tepung tahu itu gunanya supaya enggak lengket di dandangnya jadi bunteran gini belatan bawahnya kan kasih tahu itu biar enggak lengket biar enggak lengket di ini dandang udah patah-patah nggak apa ya waktu sekali matang saya langsung ya jangan semua menekatan sampein banyaknya seperti potongan daging tapi enggak dagingnya enggak 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 ini motokin mulai dari jam berapa ya mas? dari jam setengah tujuh mas setengah tujuh ya? biasanya selesai jam berapa mas? kalau pesenannya nggak banyak ya jam sepuluh udah selesai paling lama jam dua kalau pesenannya banyak itu mana sih biasanya melepuh ya ya kalau udah lama ya kebiasaan udah nggak kerasa ini minimal pembelian berapa bu? kalau di sini bu? 5 ribu 5 ribu ya bu ya? sambalnya ada dua macem bu ya? iya ada dua macem pedes sama kak pedes gitu dulu nggak pakai gerobak mah ya warung di depan rumah gitu loh meja-meja biasa itu loh mas ya kayak jualan pentol aja dulu sebenarnya tuh kayak ini juga masih kecil? iya masih kecil itu kan jualnya di depan situ jadi masih tanah kosong kita tuh kok rame yang beli kita sewa kita sewa buat makanan anak-anak tapi beli di situ di sini hanya buat tempat makan aja kayak kayu kecil-kecil payung-payung itu loh mas itu dulu tuh kayak kalau angin gitu ya iya terus alhamdulillah semakin banyak semakin banyak yang minat rezeki juga banyak alhamdulillah bisa kita beli terus dibangun nah oke temen-temen jadi ini rumahnya bu Nini ya dulu beliau jualan pentol curah itu di sini di teras depan rumah kemudian yang ini tempat produksi yang saat ini dulu itu lahan kosong temen-temen kemudian sama bu Nini itu dibeli buat tempat produksi sekaligus buat jualan jadi temen-temen kalau mau beli langsung di situ ada tempat-tempat meja buat makan di sini ya tuh jalannya sempit banget ya cukup satu mobil ini corah itu dari nama duson mas duson sini tuh corah desanya Rejo Mulyo kelurahannya Rejo Mulyo kota Madiun kelurahan Rejo Mulyo desa corah yang namanya itu juga pelanggan-pelanggan mas bukan kita dulu kan mempental tahu disini tuh kan memang identik tahu sama tepung gitu cuman anak-anak bilangnya beli corah beli corah gitu soalnya kan beli ini kan dicorah enggak maka anak-anak yang yang namai corah itu jadi gak ada arti khusus itu gak ada mas itu memang nama duson kata tapi ada loh mas yang tanya corah itu kepanjangan apa toh mbak ada yang tanya gitu terus saya bilang kali ini nama duson oke alhamdulillah mungkin basic itu pentol itu sama mas banyak yang buat tuh bisa tapi mungkin rasa sambal mungkin yang membedakan mas unggulnya apa ya mas kita tetap mempertahankan kualitas kualitas ya kualitas tetap kita pertahankan mas meskipun harga bahan baku itu mahal kita disini juga ada kemasan vakum juga kemasan frozen yang bisa dikirim lewat jarak luar negeri bisa gak perlu kesini kita bisa kirim disini kan perkemasan 1 kg sama 500 gram munggu terserah mau beli ini berapa gak ada minimal mas rata-rata ya mas dalam waktu 1 bulan letak letak hitung itu perhari sekitar 1,5 sampai 2 kintal sebelum pandemi itu sampai 6 kintal 6 kintal iya sebelum pandemi terus yang sebikin banyak itu ada yang minta join reseller mas kita kan juga apa itu ada yang minta jualan kita kan juga bisa kasih harga khusus reseller kan beda per paketnya ada makanya yang bikin banyak apa itu buatin itu join reseller juga kita menerima pesanan banyak mas dulu sebelum pandemi ada 50 hampir 60 sekarang tinggal 30an Solo Magetan Konorogo Nganjuk Ngawi banyak yang di frozen yang di vakum sampai 6 hari saya dulu pernah kiri Malaysia itu sampai 8 hari gak apa-apa juga di sana paling jauh itu ada Taiwan ada Hongkong ada ada mas frozennya 1 kg 35 ribu mas dari sini sudah sama sambelnya sambelnya ya kita buat sendiri mas cabai ini memang cabai cabai fresh cabai segar kita sudah baru beli cabai gak pernah nandu cabai soalnya cabai gampang busuk di saat mahal gini juga tetap gak pernah kita kurangi sama maka dari dulu rasanya tetap sama dan itu dicampur sama saus yang udah jadi gitu ya iya sudah jadi sama bumbu-bumbu tapi kadang ada tapi kadang ada loh mas ya yang di saat cabai mahal terus dikurangi itu kesini enggak dari dulu enggak emang bener-bener jaga kualitas ya bu enggak enggak kalau saus ada yang pedes ada yang enggak ya bu iya yang enggak itu buat anak-anak kecil yang enggak dengan pedes omset iya berhari berapa ya 5-6 juta per hari saran apa ya mas ya telaten mas harus telaten jangan patah semar kadang kan ada toh jualan terus enggak laku besok ya malah gak laku ya enggak boleh gitu harus bertahan telaten dan bertahan ya bu istikomah iya istikomah harus istikomah oke langsung saja kita icipi pentol corahnya ini untuk satu porsi ini satu piring harganya 5 ribu ya teman-teman sausnya minta yang pedes jadi kalau saus ada dua pilihan oke Bismillahirrahmanirrahim oh mantep tanpa bahan campuran daging murni tepung saja tapi bisa seenak ini sampai jumpa nah yis teman-teman yis teman-teman